Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Bersama saya Leonardo Syamsuri, apa kabar semua? Saya percaya Anda dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan, amin, puji Tuhan Saya akan bicara satu topik mengenai ketajaman versus kematangan Saudara yang dikasih Tuhan ada banyak anak-anak Tuhan Hamba-hamba Tuhan melayani dalam ketajaman yang luar biasa Syab, tajam di dalam pemberitaan Tajam, betul-betul tepat, akurasi tinggi Kata-katanya tajam, mendengar suara Tuhan tajam Tapi persoalannya bukan cuma ketajaman yang dibutuhkan dalam pelayanan Tapi kematangan Coba bilang kematangan Ada sebuah cerita Alkitab, seorang Nabi Junior yang punya ketajaman yang luar biasa Dia diperintahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu Anda boleh baca nanti dalam satu raja-raja Pasal 13 ad 1 sampai dengan 32 Tapi akhirnya Nabi ini mati dengan tragis Karena dia tidak punya kematangan Mengalami saudara Dipengaruhi oleh seorang yang lebih senior dari dia Dan akhirnya dia salah mengambil tindakan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Tuhan kepengen kita bukan cuma tajam Bukan cuma terampil Bukan cuma bisa Bukan cuma orang bilang Wow, luar biasa pelayanannya Tapi bagaimana kematangan kita Saudara ketajaman itu bicara soal kepekaan Peka mendengar suara Tuhan Ya tentu kita perlu peka ya Dalam mendengar suara Tuhan Tapi matang bicara dewasa Bagaimana menangani kepekaan itu Bagaimana menyampaikannya Saudara kebenaran firman yang kita dapat Merupakan pengurapan Pewahyuan dari Tuhan Itu semua termasuk di dalamnya ketajaman Tapi bagaimana Anda menyampaikan pesan itu Kepada orang lain Bagaimana kepekaan yang Tuhan berikan kepada Anda Anda bagikan kepada orang lain Itu membutuhkan kematangan Maka itu orang yang makin matang Dalam pelayanannya Dalam pemberitaannya Akan makin mengasihkan Saudara Sederhana Enak Tapi tajam Tetap tajam Tapi tidak menyakitkan di hati Tetapi membuat orang justru Makin terbuka Makin ngerti Makin jelas Makin kepingin tahu lebih dalam Ayo saya ajak Saudara Pelayan-pelayan Tuhan Amba-amba Tuhan Jangan cuma mengandalkan ketajaman Tapi kita perlu matang Saudara Nah kematangan ini Tidak bisa cernam merta terjadi Dalam satu dua tahun Tapi perjalanan yang cukup panjang Sehingga kita belajar dari kesalahan kita Kita belajar dari kebodohan kita Kita belajar dari segala macam Yang terjadi dalam hidup kita Sehingga kita menjadi matang Saudara Saudara saya juga boleh katakan Ketajaman itu seperti karisma Sedangkan kematangan itu adalah karakter Saya menulis sebuah buku Karisma versus karakter Menjadi buku yang sangat laris Buku terlaris Buat saya penulis Sebagai seorang yang menulis buku Saudara bagaimana justru lewat buku itu Orang mulai ngerti Kita tidak boleh hanya sekedar mengandalkan Karisma, 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 karisma Ketajaman, ketajaman, ketajaman Kepekaan, kepekaan, kepekaan Mujizat, mujizat, mujizat Tapi mempunyai karakter Yang hancur Saudara Nah mari kita belajar Jadi orang yang matang Bukan cuma orang yang tajam Amen Baik Nah saudara Kematangan itu adalah karakter Sekali lagi saudara Nah ketajaman itu selalu ada kaitannya dengan pelayanan Ministri Anda melayani orang Anda butuh ketajaman Karena Anda bisa menyelesaikan Pertanyaan-pertanyaan Masalah orang dengan cepat Karena Anda mendapat hikmat dari Tuhan Anda mendapat pesan dari Tuhan Dan seterusnya Dan seterusnya Ini bicara soal ministri Tapi kalau bicara soal kematangan Ini bukan cuma sekedar ministri Tapi ini bicara transformasi hidup Hidup kita diubahkan terus Diubahkan terus Mengalami pembaruan Pemulihan Pembaruan Pemulihan Pembaruan Pemulihan Transformasi dari waktu ke waktu Sehingga kita menjadi matang Mari Jangan hanya cuma tajam Tapi matang Jadi orang yang matang Orang yang tajam Tuhan Yesus memberkati God bless you all Sampai jumpa di acara selanjutnya Today's message Amen Sampai jumpa di acara selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton